Salah satu alafin 3.503 kalimat Keteritian nih Jadi jumlah Ayatnya surat 200 Jumlah kalimatnya 3.503 3.503 kalimat Arba'ata Asyara Alfan Arba'ata Asyara 14 Apani Alfan Ewune Wadis Umi'ah Lan Sangatus Basab Atun Lan 87 Harfan 14.987 Kok ber ya Ini Ojo Narani kurang gawe ya Tapi ketelitian data Ya Ketelitian data Jadi Suratnya Madaniyah Jumlah ayat 200 Jumlah kalimat 3.503 Jumlah kuruf 14.987 Ya itu Ini padahal Berarti misalkan Kamu membaca Surat Ali Imran Kalau satu kuruf Dihitung 3 Berarti Piro 14.003 Sama Itu Itu Ya itu Itu Kalau Lanakul Alifun Harfan Ya Tapi Asyara iya Sici 10 Dihitung 10 Dihitung 10 Satu Dihitung 10 Iya Dihitung 10 Satu Dihitung 10 Alif Lamim Kan Lanakul Alifun Harfan Laman Harfan Tapi Alif Dihitung 10 Berarti Ini Alif Lamim Berarti Berapa 30 Berarti 14.003 Sama 149.870 Ini Kalau Oleh Jangan Sama Dihitung Tapi Kelipatannya Sama Dihitung Atas Subhanallah Ini Keteritian Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim 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 Al-Rahim Aku tahu Kalian Dibat Al-Mu'ar-Rahim Al Nah Al kan Macem-macem Ada Al 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 al-jinsiyah, al-lisdiharaq, al-lisdiharaq, dan lain-lain. Ini yang ada di ar-Rahman, ar-Rahim, dan aswal khusnah. Al-Allah. Al-Isdiharaq, al-Rahim. Al yang ada di aswal khusnah itu al-lilkamal. Al-lilkamal. Al menunjukkan kesempurnaan. Ar-Rahim yang maha pengasih. Al-Rahman yang maha penyayang. Al itu artinya maha. Dan hanya ada pada aswal khusnah. Berarti al-singh onoqan aswal khusnah adalah al-lilkamal. Al untuk menunjukkan kesempurnaan. Al-Malik Maha Raja. Al-Kudus yang maha suci. Ini termasuk nukta atau turfah ilmi ya. Keunikan ilmu. Jadi al yang ada di aswal khusnah adalah al-lilkamal. Masalah lafad Allah yang asalnya jarenik tasrif. Dari al-ilam kemudian Allah. Itu sebagian arinahu mengkritik. Itu pemaksaan. Bisa usah Allah menaik. Tidak usah Allah asalnya al-ilam. Ada sih seperti itu. Ada yang meredali asalnya al-ilam. Kemudian terjadi iqlal. Masuk lafati masuk yang lain. Jarenik munuk. Tapi ya seolah-olah kita sementing Allah. Nah ya. Alif la-mim. Seperti sehingga ini alam pertama. Alif la-mim apa? Allah alam bimrodih. Ini kan ditaksirkan. Ini kan ditaksirkan jalanan ya. Alif la-mim. Allah alam bimrodih. Ini di awal surat terdapat dulu. Alif la-mim. Imam al-Sya'fi. Yang ini. Sahabat cinaan ya. Sahabat cinaan ya. Sahabat cinaan ya. Syarafil al-Sya'fi. Bin Syarafil al-Sya'fi. Sahabat cinaan ya. Sahabat cinaan ya. Tidak lagi ya. Sahabat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini pas inilah alif. Imam Syafi mengatakan bahwa Alif la-mim. Wasairu huruf il hija. Dan semua huruf hija di awal surat. Alif la-mim. Alif la-mroh. To' si. To' si. Mim. Hamim. Hamim. Sya'fi. Ya. Iku. Minal mutasyabih. Allati infardallah bi'ilmi. Sengerti. Cuma siapa? Allah Ta'ala. Ya. Dan itu sirul Qur'an. Nek. Di keterangan awal. Kita iman dengan tohirnya. Sementara makna ini kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Ini juga sebagai bukti bahwa ilmu kita terbatas. Dan pasti ada orang ma'na. Ya pasti ada orang ma'na. Nyatanya semua kizip itu pasti rata-rata nyantumlah. Alif la-mim. Alif la-mroh. Bisiri. Alif la-mim. Bisiri. Alif la-mroh. Dan sangat manjur. Serta tokjer luar biasa. Putikabe makhluknya Gusti Allah dengan Alif la-mroh. Tapi yang pasti. Alif la-mim. Alif la-mim. Ibrwati. Si ngerti-artin. Pusti Allah. Wih mu'manani sampai ala. Gara-gara faham. Gak. Gara-gara faham. Gak akan nyanda. Gak akan nyanda. Iya. Asyabi amir bin syarahil asyabi. Tidak. Amir ini. Amir bin syarahil asyabi. Asyabi cuma ingetak. Yang terkenal. Tapi ya. Yang terkenal. Cuma yang kalau tersebut. Kalau asyabi berarti amir bin syarahil asyabi. Allahu la ilaha illaha wal hayyul kayyum. Allahu utawi Allah. Iku la ilaha. Orang-orang pengirankan hak disembah iku mawujud. Illa huwa kejabah. Sapa Allah. Alhayyum. Ay huwa utai Allah iku alhayyum. Dat kang moho urib. Ay alladhi tekesiddat. Layamutu kang ora pejah. Kang ora sito. Wa laya zululan ora ilang. Jadi alhayyuddat yang mahidup. Alkayyumu. Alkayyumu ay alkayyum. Tekesi alkayyum. Kang ngayai segalain. Kang ngurusi segalain. Ay alkayyum tekesi kang cumaneng. Bidadihi kelawan dati kusti Allah. Wal qaim lang kang ngurus. Kang cumaneng. Bidadbiri khalkihi. Kelawan ngatur. Bira-bira mahluk kusti Allah. Alhayyuh alkayyum adalah yang mahidup dan mengatur semuanya. Ya hayyuh alkayyum ya hayyuh alkayyum. Yang kan ini ada cerita cowok kuno. Wana apa jenang ini? Ong jauh wong. Gisau waring ada jalur. Wiritan waring salah satu sunan. Ya dekasih dongong. Kan mocha ya hayyuh ya hayyuh ya kayyumu. Ya hayyuh ya kayyumu. Ya hayyuh ya kayyumu. Berhubung ilatilat cowok ya kayyumu ya kayyumu ya kayyumu ya kayyumu. Ya kayyuku ya kayyumu ya kayyumu ya kayyumu ya kayyumu ya kayyumu. Kecilasau-kocilacap begini. Ya kayyuku ya kayyumu 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 ya kalau nanti saya akan berkata al-kalbi warrabi bin anas ini yang muridnya bisa berkata al-muradim warrabi bin anas usah yang kita sebutkan saya akan menyebutkan warrabi bin anas wa muhammad bin ishaq nazaraturun upahadil ayah ini iki ayat fi sya'ni waftina soro indalam masalah delegasi nazroni nazron fi sya'ni waftina soro nazron indalam masalah delegasi nazroni kristen nazron kita sering dapat cerita terutama sekarang menjelang natal bagaimana hukum mengucapkan selamat natal saya tidak menjawab disini dan kalian netizen sudah tahu jawaban masing-masing sesuai dengan kecenderungan dewa-dewa yang ngomong haram yang haram saya ngolai-olai saya harap mula mereka yang riaya kita yang ribut eh kalau kita sederhana nek aku pribadi nek kamu kalau kita gak punya teman kristen lah buat apa mengucapnya sopot ini kita gak punya teman kristen misalkan terus kita bertanya bagaimana hukum mengucapkan selamat natal kita akan ngertanya balik sampai punya teman kristen gak mau buatan gajah gak punya sudah kalau ada teman kristen mu misalkan kalau kamu merayakan selamat selamat kalau mengkhawatir mengucapkan selamat hari natal adalah mengganggu akhidah kemudian 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 ini sangat teman sekali momentumnya ya ngaji malam ini berdekatan dengan natal dan tahun baru kita gak punya teman kristen ini 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 juga nanti termasuk cerita yang mendasari sebagian dan fukuh akhidah yang membolehkan selamat natal ya ini sing larang karuan ya sing larang karuan alhasil ini masalah akhidah masalah akhidah kalau aku sih aku pribadi terus ngelak ribut-ribut aku sing pasti saya gak punya teman kristen kalau ditanya aku teja apa apa gak ditemukan kristen namun jika pribadi bagaimana gak iya saya gak punya teman kristen kalau saya punya teman kristen baru saya akan bersikap dan saya akan mencari jawaban sementara saya belum punya saya perlu menjawab nah itu tugas anda sebagai ulama tugas apa kok makso tenang kenapa makso iya ya ya tugas anda sebagai yang bertanya ya sudah menjawab ya sampe ingin puas cari jawaban ke tempat lain yang mungkin bisa menjawab saya gak bisa menjawab karena saya dalam posisi tidak punya teman kristen tapi kasih clue lah bukan atau tidak loh kok saya makso gue hal hal kalau yang pasti kebagi luruh ya ada yang ngatakan gak boleh mutlak sama sekali karena bisa bayar pada akhidah menicara ulama azhar ngatakan boleh itu pun nanti ada mengatakan itu politis sebab karena memang dalam rangka untuk dalam rangka untuk menjaga persatuan orang Arab semacam-macam tapi azhar ngatakan boleh ya 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 berarti kan ini murni masalah apa masalah fakir cuma bergesekan dengan akhidah memirip padelar tahlil ziarah kubur kan masalah fakir tawasul masalah fakir tapi oleh mereka digiring masalah akhidah bong tawasul bong ziarah kubur kaya-kaya nyembah kuburan sak goblok-gobblok islam tuh orangnya nyembah kuburan mau ikut masalahnya soal natal barang mau ya mulai terserah aku gak menjawab aku contoh kemana-mana terserah keinginan aku apa dia pasti gak menjawab ya aku gak jawab soalnya aku gak dikunci Kristen sekarang saya punya teman Kristen bagaimana sikap saya tanyakan pada kiyai yang punya teman Kristen ya gak aku gak punya teman Kristen saya gak bisa ambil sikap karena saya gak pernah eh belum pernah ya belum pernah memang belum pernah punya teman Kristen ya kita kan gak baik ngomong sesuatu yang belum pernah lah ngomong-ngomong ini matahkulu gak malah Tafalun ya kan kalau ini matahkulu gak malah Tafalun kenapa kamu bilang sesuatu yang kamu gak pernah ngelakoni oke lah aku saya punya teman Kristen menurut jenak bagaimana sikap saya sikap sampean tanyakan pada kiyai yang punya teman Kristen beliau yang punya jawaban saya gak punya jawaban ya dia ngerti aku mau aku bisa jawab tapi ya kan itu jawabanku ini bisa jawabanku bisa jawabanku bisa jawabanku bisa jawabanku bisa jawabanku bisa jawabanku ini juga bisa jawabanku perempuan saya akan mengatakan ini mereka yang ributnya ya jadi ini kan sangat terkenal cerita ketika ada delegasi kristen datang kembali dan mereka yang datang bukan orang biasa tapi pendeta nanti sampai terjadi apa mubah halang ya mubah halang ya ini saling pasot yowes ini panci ini aku bener, kok siapa yang bener ya saya salah mati disik maka ini enggak? akhirnya mereka enggak buani jelas jelas bener ya Muhammad betul enggak buani kajian Nabi tapi yang perlu kita pelajari diantaranya adalah bagaimana sikap kajian Nabi waktu menjamu mereka dan ini tercatat dalam sejarah bahwa sekelompok orang kristen dari Najron itu mereka masuk ke Masjid Nabawi dengan pakaian kebesaran pendetaan mereka bahkan nanti mereka juga sholat di dalam waktu itu hari minggu jadi mereka mengadakan kebaktian bukan sholat ya bahasa ikut mengadakan kebaktian di Masjid Nabawi kalau kajian Nabi dipersilahkan dipersilahkan monggo ya enggak masalah itu matkur dalam sejarah ngerti enggak? yang pertama kali ngangkat masalah ribut pengucap bersahabat Natal itu Ibu Daimiyang setelah 500 tahun Mbak Dhani wafatnya kajian Nabi baru ada ribut-ribut selamat Natal pertama kali sebelumnya enggak pernah ada enggak pernah ada dan kenapa setiap tahun selalu diulang-ulang? ya kan? japan ya ikutai debat ya ikutai engkau maulid ya ngunomane engkau rejep ya ngunomane ya enggak? ngunomane pokoknya engkau enggak ada pemilu ya so far ribut-ribut pokoknya ribut melulu yang paling ramai ya masalah maulid baik maulidnya kajian Nabi juga maulidnya Nabi Isa enggak tahu kan jari ini kalau nanti-nanti kelahiran Nabi Isa alasannya macam-macam kita lewati kita skip ya akhirnya saya skip sepurannya gitu pokoknya jadi adit yang orang-orang kalau menjawab wakaanulan ono sopo wafdunasoro ikusintina swidak apanero kiban penunggangi yakni 60 orang ya semuanya naik kendaraan ya pastilah dari Jawa dan Najron Najron sekarang masuk wilayah Yaman ini enggak salah masuk wilayah situ atau eh tetap masuk wilayah Saudi Arabia tapi ada di perbatasan dengan Yaman yakni Saudi Arabia Selatan ini enggak salah kodimu rawo sopo wafdunasoro ala rasulillahi yang atasikan jang Nabi SAW wadakhalu lan masuk sopo wafdunasoro al masjidain masjid nabawi jelas ini karumane al masjidain masjid nabawi hinasollah nalikani sembayang sholat sopo nabi alasra ngasar harinya hari Minggu karena bertepatan dengan kebaktian mereka setelah itu mereka melakukan kebaktian dimana di namanya kan kebaktian istilah mereka orang kerja bakti kebaktian ya kebaktian alihim iku ing atasi nasara siyabul habarat utawi baju-baju kependetaan jadi mereka masuk dengan baju kependetaan mereka pakai jubah ya jubahan mereka macam ini jubahan keren ngunuku tapi salibnya kebaktian ya dengan jubahan gitu jubah kependetaan wafihim lan iku indalam nasara najron arba'ata asyara utawi patbelas apani rajulan wonglanangi min asyara fihim sangka piro-piro penggede ni nasara najron wa salasatun utawi telu minhum sangka nasara iku kanu ono sopo salasat iku aka birul iku aka birul kaum penggede kaum bahkan kalau nggak salah kisis kisis itu kardinal ya ini peringkat-peringkat dalam kependetaan kardinal itu apa jenang ini atasannya pendeta-pendeta biasa di Indonesia nggak ada Indonesia nggak ada mungkin ada tapi ya di bawah ASEAN ataupun kan ada pendeta terus uskup asakifah itu uskup kemudian kardinal kalau dalam istri itu Karadilah ya Karadilah atau kardinal Dukur di mana apa Baba Paus ya dan panggilnya kan Baba apa Paus Paus saya ini paus apa paus urbanus paus apa orang ngerti ini ya ini ini apa ini tidak ini itu ini 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 itu pausnya kristen koptik mesir kalau kristen katolik sekarang ini tidak benediktus ini protestan Islam Islam khalifah tapi kan sedang tidak ada Islam tidak ada khalifah tidak ada sedang tidak ada Bismillahirrahmanirrahim langis sore ini kardinal terus uskup terus pendeta-pendeta umum ini mereka punya hirarki sendiri lah punya hirarki sendiri ini diantara diantara 16 orang yang datang ke kanjeng nabi itu uskup karena kardinal tidak mungkin datang ke kanjeng nabi seperti pendeta biasa karena nanti terjadi apa di situ terjadi perdebatan ya dan di sini diungkapkan diceritakan bagaimana debatnya kanjeng nabi dengan mereka tidak banyak ini diungkapkan di kitab-kitab sejarah secara umum kitab sejarah secara umum tidak banyak diungkapkan kita hanya tahu selama ini bahwa pernah ada delegasi Kristen dari Najron datang waring kanjeng nabi dan mengadakan mubahala mengadakan mubahala ya ini bapak jana'an ini doa untuk pasot-pasotan berani mati kalau saya benar kau mati kalau kau benar saya mati ya itu mubahala jana'an ini Bismillahirrahmanirrahim jadi diantara mereka 14 itu penggede ini kemudian tiga diantaranya ya sekelas kardinal atau uskop lah ahaduhum utawi salasi jene salasa iku amiruhum pimpinane wasmuhu utawi jengene amiruhum iku abdulmasih ya karena mereka juga orang Arab jadi bukan menggunakan nama-nama apa nama-nama kekristenan tapi mereka punya biasanya punya nama kristen abdulmasih wassani utake pimpinu iku mushiruhum ya penasehat penasehat pendeta pimpinan pendeta pimpinan pendeta yukalutin ucapake lahu dan ngendikaake lahu maring habruhum sopa abu harisah bin alqamah ya karena orang Arab ya nah mereka injilnya bahasa Arab lalu nunggu kemudian ada injil bahasa Arab datang ke Indonesia yang muslimin Indonesia lihat Quran ternyata ada Quran palsu aduh 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 awamu ya awam tapi juga awamun ngelalu sajane nah kristen ortodoks Syria jengene kristen Syria kristen Mesir enggak bahasa apa ya bahasa Arab waktu mereka ngadakan ibadah pake bahasa Arab jadi wah ini penyesatan lihat hati-hati orang Islam ternyata ini setelah dititir ternyata orang kristen bukan orang Islam di sini di sini tenang dan enggak punya manusia repotin kalau ada orang lain ada orang lain komentar di sini balai-balai ga bisa main di sini di paido kalau ada orang nendang nendang balai meleset itu ada orang lain menang lah enak tapi gak memang waktu ngomong enak kan kalau Syria itu kristen ortodoks yang dominan ya kalau Mesir kristen koptik kalau Lebanon kristen maronit kalau di Indonesia yang dominan apa protestan sama katolik ya kan karena mereka sektinya kan banyak di Lebanon itu koptik eh maronit kalau di Mesir itu koptik kalau di Syria ortodoks ya 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 kalau apa jenakannya Italia Roma wibarat itu atau apa Israel dan mereka katolik juga berdoai ya Inggris Anglikan itu kan punya aliran masing-masing kan di aliran-aliran dewe beda dengan kitab itu bukan madhab lah ya beda beda banget bahkan beda dalam akidahnya ya beda dalam akidahnya itu wocon dewe lah kalau kita di Indonesia yang paling ketorok katolik protestan beda banget bismillahirrahmanirrahim afakal lama mongkau ngomongi sop'al aiham wa abdul masih ya jadi yang juru bicaranya ketika mereka ketemu karukan cik nabi juru bicaranya adalah aiham sama abdul masih faqa'ala nulinghentikan lahuma maring al aiham wa abdul masih sop'al rasulullah s.a.w. setelah mereka bicara kajirepi langsung masuk islamo kamu ini wos gena awamu ini ajaran ini wos iku makanya nanti ini berbeda kristen Najron sangat berbeda dengan kristen etiopia abyssinia habasyah gak ngerti kan bahasa geografinya kan gitu kan habasyah bahasa internasional abyssinia sekarang jadi tiga etiopia eritrea satunya lagi chat atau jibuti terbagi tiga ya chat chat kemudian etiopia sama eritrea bian namanya satu abyssinia atau habasyah habasyah kan raja ini apa zaman kajik nabi mukaukis eh kok mukaukis apa ini najasi ya najasi negus negus nekus askhama bin askhama bin abjar sudah itu seketika masuk islam karena apa karena kristennya bukan kristen yang menuhankan nabi isa kristen ini kristen yang menyatakan nabi isa adalah nabi ya dan bunda maria ya itu apa jenainnya wanita yang suci tapi mereka tetap menyatakan Allah ta'ala sebagai Tuhan makanya seketika masuk islam waktu ja'far bin abhi talib menyampaikan macanus ratmaryam beda dengan jawo beda dengan heraklius kaisar atau heraklu kenapa gak langsung masuk islam soalnya beda aliran heraklius kaisar kristennya kristen bizantium ya atau romawi timur nah mereka sudah menyatakan bahwa nabi isa adalah anak Tuhan makanya beda gak langsung menerima itu kan dari wafatnya kanjeng nabi delegasinya kanjeng nabi kepada mereka itu yang kristen kan tiga gak salah itu atau empat tiga atau empat atau lima kristen kb berarti heraklius kaisar kemudian Alexandria di Mesir pekaukios atau mukaukis kan bahasa latinnya kan pekaukios tapi bahasa kitab kita mukaukis kemudian negus atau najasi terus paling yang gak salah di bahren itu ya abduyalil karus apa itu kristen juga khosan ya apa kristen yang gak kristen cuma apa kisro kisro apa jenani siapa kisro ebrewes ya atau pervis khusrus ya kisro ebrewes ya bismillahirrahmanirrahim kisro 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 rahmanirrahim kisro 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 kalian berdua ada tiga hal ya berarti ini Tuhan kisro orang kristen kisro ngomongin 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 ngerti munjid ngomongin ngomongin itu kan kristen luis makhluf ibn akil yang berarti Emil Yaakub kristen tapi pakai Quran pakai Islam Islam ucap apa Islam melak 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 perasaanmu itu kan di syuting soalnya netizen kadang-kadang aku kan gak punya perasaan kalau yang netizen kan berperan waibadatukum oleh nyembah shirokabelis salib mereka nyembah salib gak eh nyembah Allah Ta'ala ya tapi disekutukan dengan nyembah Nabi Isa dan Bunda Maria itu versi katolik kalau protestan menyembah roh kudus siapa roh kudus jebril mungkin di anak jenuh Muhammad roh kudus mohon Muhammad roh kudus jebril roh kudus roh kudus jelon ada salib yang tanpa patung Yesus ada salib dengan Yesus bedanya apa kalau protestan salib itu katolik ada Yesus itu masalah agidah mereka ya masalah agidah mereka misalkan kalau ada gereja kalau salib ada Yesus maka itu apa katolik tapi kalau cuma salib maka protestan karena bagi protestan itu Yesus diangkat ke langit makanya gak ada disalibnya tapi bagi katolik Yesus gak diangkat di langit itu bagi katolik ya makanya berbeda disitu Bismillahirrahmanirrahim lakan jenuh nabi menyatakan bahwa kalian bohong kalian tadi ngaku islam tapi kalian sebenarnya bohong sebab apa ada tiga hal yang menghalangi kalian dari islam pertama kalian menyatakan bahwa Allah ta'ala punya anak kedua kalian menyembah di hadapan salib ya wa ibadatikum lan oleh nyumashiro li solib paling salib ya solib bahasa Arab ya solib salib bahasa Arab waak lukuma lan oleh mangan sirakabek alikin sirakabek alikin sirakabek karena apa di Injil dinyatakan bahwa babi adalah haram ya tapi kenyataan ini orang Kristen makan babi makan babi ini ngombe homer bagi mereka halal syarat mereka homer halal ya kita haram tapi babi ketpian itu ada kok di Injil mereka kok cuma di Injil versi Indonesia diganti ini gak salah ya babi hutan jadi ini yang babi-babi apa piaraan gak apa-apa yang haram babi hutan tapi yang di Injil versi Kristen eh versi Inggris atau mana itu babi ya babi-babi umum tapi ya tapi alhasil yang Kristen versi banyak Injil yang lain versi yang lain itu asak jari babi hukumnya apa haram bagi mereka tapi ternyata makan gak mereka makan babi ya oke lah mungkin yang Kristen dulu ya aku udah gak bisa tahu tapi ya berarti kan ya kita gak tahu juga sih berarti tahu ya gak masalah kalau kalau ngertikan kalau mengucap sopah nasara ilam yakun lamun ora'ona sopah isa nabi isa iku waladallahi anakku setia Allah faman abuhu faman mangkau te sopah iku abuhu bapak isa wakho semulan debat sopah nasarahu ing rasulullah sallallahu alaihi salam fi isa intilam isa nah hari mereka juga menjebak dengan pertanyaan eh pertanyaan dan menjebak oke kalau sekarang kalau isa itu bukan putra bukan anak Tuhan terus bapak isopo bapak isopo karena memang nabi isa dilahirkan tahu bapak ya kan biasa panik anjing nabi kalau isa bukan anak Tuhan bukan anak Allah terus isa anak isopo kamu dengan keluguanmu kita wajahnya ini bingung iya iya anak isopo durung-durung terus kata ini murtad terus wadisik iya jawabannya kanjeng nabi faqala mongkong jawab lahumaring nasara sopaan nabi ukanjeng nabi sallallahu alaihi salam alastum ta'lamuna alastum ta'lamuna alastum opoto orang-orang sopah sirot iku ta'lamuna ngerti sopah sirot annahu saktumnya kelakuan iku layakunu orang-orang sopah waladun anak illawah huwa kejabote anak iku yusbihu nyurupani sopah anak abahu ing bapakai anak kalian kan ngerti kan seorang anak itu pasti serupa dengan siapa karena bapaknya iya anak pasti serupa dengan bapaknya wih apapaknya tetap mirip dengan bapakmu bapaknya cingurit bapaknya pasti orang-orang mirip ya orang-orang pelak bagai pinang dibelakang pak ya orang yajur ya orang-orang mirip ibu tapi tetap ada kemiripan kepada bapaknya kalau mengucap sepenuh sarabala ayo kalau menghentikan sinta nabi sallallahu alaihi salam alastum apoto orang-orang sopah syaragabe iku tak alamuna dan mengerti sopah syaragabe anna rabbana sak temene pengiran kita iku hayyun maha hidup layamutu orasido wa anna isa dan sak temene isa iku yakti mengalami alaihi ingatasi isa apalvanau kehancuran kematian kalian kan tahu bahwa Tuhan kita maha hidup soalnya podo kita orang kristen orang yahudi nyembah sama sallallahu ta'ala ini orang yahudi malah mereka tidak menyekutukan orang kristen masih terjebak pada persekutuan terjebak pada menuhankan nabi isa menuhankan bunda mariya atau menuhankan sayyidah mariam tapi yahudi tidak yahudi mereka cuma nyembah Tuhan satu yahweh ini namanya ya kita Allah ini calon jawa sang hyang widi yah bapak eh hizam yah sang hyang widi pangeran berarti yah sang hyang widi yah sang hyang makanya kemudian selatan sembah yang ya tau sembah yang menyembah pada yang yang maha isa yang yah karo kajirafi ditanya balik kalian kan tahu seorang anak itu pasti serupa karo bapak eh kemudian kalian juga tahu bahwa Allah ta'ala itu maha hidup sementara isa ngalami kematian wes berarti nikmati pangeran gak kira-kira ini pertanyaan apa jenakannya pertanyaan tapi sudah mengandung jawaban yah kalau ngucap sepanasara bala ngeh iya kalau ngantikan sinta nabi alastum apa ta'ora ana sapa sirot iku ta'alamuna ngerti sapa sirot kabi anna rabbana saat teman pangeran kita iku koyimu iku koyimun ngurusi ala kulli syai'in yang atasya segala sesuatu yahfadhu tur ngeriksa sapa rabbunahu ingsyek woyar zuku dan paling rezeki sapa rabbunahu ingsyek kalian kan ngerti bahwa Allah ta'ala itu mengurusi semuanya menjaganya sekaligus memberi rezeki kepada semua tadi apakah nabi isa punya kemampuan seperti itu mereka jawab enggak enggak punya ya ini nabi isa enggak enggak ngurusi enggak enggak menjaga dan enggak memberi rezeki ya kan mereka jawab sendiri kau lulah kau langantikan sapa nabi alastum apa ta'ora ana sapa sirkabi iku ta'alamunawais ngerti anna allaha in sa'atamani allah iku layahfah orat di samar alaihi ingatasi allah apa syai'in suatu fil ardi in dalam bumi walafis sama'lan ora in dalam langit kalian kan juga tahu bahwa Allah ta'ala itu tahu semuanya apa yang di langit dan ada yang di bumi kalau mengucap sapa nasara bala ya kalau ngantikan sapa nabi fahal ya'lamu apa tak ngerti sapa isa mindalika sangka mengkono-mengkono maafis sama'wa maafil art illa maa kejabah sesuatu allamakang paring pierso hu ingma sapa Allah Allah dan apakah nabi isa mengetahui semua tadi kecuali sesuatu diberikan oleh Allah diberitakan oleh kusti Allah apakah nabi isa ngerti kahpe kan enggak nabi isa tahu sesuatu yang hanya diberitahu oleh kusti Allah kalau ngantikan sapa nasara la orah ya nabi isa ini enggak ngerti kan dinyatakan sendiri ini kan kanjeng nabi kan bertanya mereka bertanya kalau nabi isa itu bukan anak Allah terus anak isa apa dijawab balik kalau kanjeng nabi ya kalian kan semuanya tahu bahwa seorang anak itu terlahir dan pasti nyerupani kalau bapaknya sudah itu dikirim disik oke mereka jawab ya anak pasti mirip kalau orang tua ini pertanyaan kedua kalian kan tahu ya bahwa Allah ta'ala itu maha hidup dan isa hidup awam mati karena bagi mereka nabi isa hidup awam mati bagi mereka nabi isa mati bagi kita nabi isa masih hidup ya kan kanjeng nabi dibalikkan ke akidah mereka ya dan mereka bilang iya Allah ta'ala hidup nabi isa mati karena disalib keyakinan mereka kemudian ditakutkan kanjeng nabi kalau kemudian kalian juga tahu bahwa Allah ta'ala ikum maha ngurusi menjaga dan memberi rezeki iya kan iya apakah nabi isa bisa seperti itu menjaga ngurusi kemudian paling rezeki enggak kanjeng nabi ta'ala ikum maha kalian juga tahu bahwa Allah ta'ala itu segala sesuatu di langit dan bumi enggak ada yang samar yakni kabih ngerti kursi Allah tahu semua dengan yang ada di langit dan yang ada di bumi iya kemudian kanjeng nabi ta'ala ikum maha apakah nabi isa gitu juga tahu kabih enggak kecuali yang diberitahu sama Allah ta'ala kalau engkau yang menghentikan sopa nabi fa inna rabbana mongkosak temene pengiran kita ikus sawara bentuk nyipta ake sopa rabbana isa ing nabi isa fir rahim ing dalam rahim kaifah halika ya apa ya syau kursa sapa Allah fahal ta'ala munah apa tak ngerti sapa sirah dalika yang mengkono dan ee Allah ta'ala menciptakan nabi isa di rahimnya sayyida mariam sesuai dengan tanda ikusi Allah kalian kan tahu kan kalau ucap sopa nasara balai ya kalau ngantikan sopa nabi alas tum tak alas tum tak lamuna alas tum apa ta'ala nasa pasir kabe iku tak lamuna ngerti anna rabbana ing sak temene pengiran kita iku layak kulu orang mangan atau orang yang panganan wala ya syarabulan orang ngombe asyara baing minuman wala yahtusulan orang al hadas yang kotoran dan kalian kan tahu kan Tuhan kita enggak makan Tuhan kita enggak minum Tuhan kita juga enggak buang air tapi nabi isa ini juga di menung soal ya mangan yang ngombe ya buang air ya kalau ngutip sopa nasara balai ya kalau ngantikan sopa nabi alas tum tak lamuna alas tum apa ta'ala nasa pasirah iku tak lamuna ngerti anna isa saat temene nabi isa iku hamalat mengandung hu ing isa sopa umuhu ibu ni isa kama tahmilu kaya olai hamil sopa alam raat wang wedo summa wadu atu li ngalahi rakis sopa umuhu ing isa kama tadau kaya olai ngalahi rakis sopa alam raat wang edo summa hudiya nuli dan susoni sopa isa kama yuhda kaya olai dan susoni sopa asabibu jacilik summa kana nuli ono sopa isa iku yat amu mangan wa syarabulan ngombe kemudian kalian kan tau kan nabi isa dikandung oleh seorang perempuan dikandung oleh ibunya sebagaimana wanita lain mengandung kemudian nabi isa dilahirkan sebagaimana wanita melahirkan kemudian nabi isa disusoni maringono nabi isa mangan ngombe buang air iya gak biaya japani dan mereka kasih nabi isa dikandung dilahirkan disusoni mangan ngombe buang air maka pengiran kaya ngono itu pita konek kajik nabi dan mereka kasih ngejawab fasa katu mau kau menang soalnya gak mungkin ya pengiran seperti itu gak mungkin dan mereka ini kan halim kabe kan yang dikandung oleh kajik nabi bukan orang bodoh ya orang pintar mau karena ada masalah dalam akhidah akhirnya seperti itu ya dan yang penting disampaikan kenyataannya mereka tetap menolak gak mau masuk isa bahkan mubahala pun yang ngajak mereka dilahirkan ini ayo kau taklah diri gelam oke mereka nantang kajik nabi kalau kita benar kamu yang hancur kalau kamu benar kita yang hancur ayo taklah diri ini siap kapan tiba ikat wanita diri kayak ini sebenernya awakmu ya kayaknya sebenernya Rasulullah tapi ya Muhammad tapi ya segala sudah lakum dinukum wani adin ujung-ujungnya dan kajik nabi kenyataannya gak maksa mereka gak maksa mereka untuk Allah untuk masalah Islam yang penting disampaikan ya disampaikan soal masalah hidayah keurusan siapa? Allah Ta'ala nanti akan sampai pada ayat mubahala setelah itu Allah Ta'ala kemudian nurunkan awal Al-Imranikin nanti sampai ayat mubahala itu semuanya membahas masalah perdebatan dengan orang-orang Kristen tadi ya tapi yang pasti setelah mereka debat kajik nabi berbicara seperti itu mereka bilang ya Muhammad kita belum melakukan ibadah kita belum kebaktian karena ini hari Minggu kajik nabi silahkan ngonin curuk ya nih wai ya silahkan dan mereka pamit di masjid kajik nabi kajik nabi kajik nabi silahkan gak diusir curuk wih wah langsung demo nakaruk-karuan ya enggak misalkan aku tanya kalau ada orang Kristen misalkan kamu punya teman Kristen minta Quran pada kamu mau gak kira-kira ayo kamu punya teman Kristen jalur Quran jalur Quran maring kamu kamu kasih gak kira-kira oke kasih lah saya pengerti masih Islam kamu juga punya pikiran kok ojok-jok dinistakan dilunggai diobong ya kok gak urusanmu saya pengerti kamu kasih kemudian diambuka atinnya cest tiba-tiba masuk Islam begitu juga misalkan kamu punya Injil ojok diijak-ijak tetap disitu masih ada firman negusiti Allah waingkan senaja nawo sudah terjadi pemalsuan tapi tetap masih ada ayat-ayat yang tersisa semua akan indah pada waktunya ya kok ojok dan kamu sering mengutip ya kan tapi ada gak yang sesuai kalau dawekan jenabi ada seseorang yang tergesa dengan sesuatu belum pada waktunya maka bisa-bisa terhalang berarti semuanya akan indah pada waktunya terumai rabi jawab rabi memang normal tapi kesuai mal ya 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 tenang tuh kabel lah ya 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 ada g in ngurang kan sujudinya gak nih ya toh Rafiq dan Masya Allah sujudinya cendong, tak kok cepet soeh bulfadillah masa ada ya kali Mas Dara gue pengen cepet rapi cendong selama gak cendong malah jadi kayak rapi-rapi malah jadi gak ikhlas gak ikhlas Astagfirullahaladzim aku ben pernah turun di cendong ditekani ditekani, kayak orang gitu kalau kereta kenconok, wah keren bisa ngerti, wah yuh bian lagi ya semua ngipi ngipi biasa kayaknya luah sinetron apa, angin darmo nazzala alikal kitab ayy alqur'an nazzala nurunaki sapa Allah alaika yang atasi penjenengan ya alkitab ayy alqur'an tekesi qur'an ini saya tahu ini saya tahu ini yang dikenakan di enge-enge-enge-enge-enge-enge-enge di sisi yang diperlukan yang diperlukan dan diperlukan yang diperlukan yang diperlukan dan diperlukan yang diperlukan yang ditulukan yang diperlukan jadi nasilah kitab maksudnya apa Allah uang menurunkan kepada kamu alqur'an dengan keadilan keadilan dalam hukumnya kebenaran dalam kobar-kobarnya dalam janji dan ancaman atau dengan hujah-hujah yang membuktikan bahwa Quran itu teka kusti Allah atau kelawan ucapan Al-Fasli Al-Fasli akan tenang Al-Fasli akan tenang Al-Fasli akan rusak Al-Mutanah itu akan bertentangan Quran turun dengan Al-Fasli yang pasti yang benar tidak ada gurawan disitu juga tidak ada makna rusak atau makna yang bertentangan Quran memberikan kepada kita pelajaran kehidupan yang jelas, yang nyata musad dikon turun beneraki lima maring kitab bayi nayatehi yang dalam al-Quran ayat lima tegesi maring kitab takot damakang nisi'i hu'ing Quran menal kutub nyata nesokopiro-piro kitab suci as-salifah kangus kelewat fit da'wah kang masa lalu ya fit da'wah indalam ajakan ilal iman maring iman jadi Quran disamping turun dengan kebenaran dengan keadilan ya Quran juga sekaligus membenarkan ajar-ajar yang ada di mana di Taurat dan Injil makanya ini Quran itu menyempurnakan kepada Taurat Injil dan Zabur saya pernah bilang Injil kebanyakan isinya adalah tentang cerita-cerita poro nabi dan hikmah-hikmah kalau Taurat isi tentang hukum kalau Zabur isi tentang pujian nah itu kemudian dijadikan satu di Quran Quran semuanya ada hukum ada kisah-kisah poro nabi ya ada hikmah juga ada pujian fatihah pujian ya semua alhamdulhamdulham semuanya pujian jadi semuanya ada Quran menyempurnakan semuanya musad tikalima bainayataihi fit da'wah indalam ajakan ilal iman maring iman watauhid lan nyuwi jake watanzihillah lan yuwi jake gusti Allah ta'ala amma sangka perkoroh la yaliku kang ora patut obama bisya'rihi kelawan perkarani gusti Allah ta'ala wafil amrilan indalam perintah bil adli kelawan keadilan wal ihsan dan berbuat baik jadi sama semua kitab inti ne podo ngajak pada iman ngajak ngis aki gusti Allah ngajak mensucikan gusti Allah dari hal-hal yang tidak patut dengan keagungan Allah ta'ala juga perintah kepada keadilan dan perintah kepada untuk berbuat berbuat baik wafi ambail ambiya lan indalam kabare pira-pira nabi wal umam lan pira-pira umat al-khaliyah kang masa lalu wafi ba'di syara'i lan indalam sebagian syariat ya podo kabare menceritakan ceritanya poro nabi umat-umat yang terdahulu juga syariat-syariat wa'an wa'an zalala lan nurunah kisah ba'allah at-taurat 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 jumlatan kelawanan sekaligus ala musa yang atasin nabi musa bin imran wal injil lan injil jumlatan kelawanan sekaligus ala isa bin mariam yang atasin isa bin mariam yang dalam satu rungi yang dalam yang dalam satu rungi yang dalam mendunia quran hudan krona dari bidutu di nasi yang menungsa ayahalakaunihima tekesi keadaan anane tawrat dan injil ikuh hadiyyaini nuduhake karone minat dolala minat dolala songka kesesatan aw anzala uta nurna kisah ba'allah hadihil kutubah ikik kitab assalah sakang teluh lih hidayatin nasi kanggo nudhake menungsa wa'an zalat tawra wa'an zal furqan wallah alham al-fatihah maklum ya maklum ini penegasan bahwa al-quran adalah diturunkan untuk melengkapi dan membenarkan semua ajaran yang ada dimana di tawrat injil dan kitab-kitab saat turun kitab suci kan agak itu nungguhane nurud dolam kitab suci apa satus kitab suci seratus tapi yang wajib kita iman ini berapa yang wajib kita iman ini cuma empat tapi semuanya kabe wala'alam al-fatihah rabbi zidni ilma wasib terima kasih Terima kasih.